Aladv. Inspirasi emas, santri muda, bangsa. Udah, sini. Cepet banget ya, jarosan sampai jam 3. Iya nih, jadi nggak bisa tidur siang kan? Makanya. Oh iya, apalagi anaknya pakai int itu, jarosannya gimana tuh? Sama, cuman ketambahan pelajaran IPA kayak fisika, kimia, biologi gitu. Oh, berarti sampai malam dong? Ada siang sampai malam, cuman bagi yang mau aja sih. Oh, gitu. Aduh, cabai banget dah. Air minum mana sih? Wah, ada yang duduk-duduk tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah lagi pada makan-makan nih. Iya dong, emang ada apa? Nih, bisa minta air minumnya nggak? Ana haus nih. Dari tadi nyari minum. Oh, ya udah nih, padul. Afanah. Kenapa? Ah, sambil baik kan sambil duduk. Ini juga tempatnya masih luas. Kenapa? Minum sambil berdiri nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. minum dan makan apakah lebih baik berdiri ataupun duduk perhadirin yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah datang sebuah hadith dari sahabat Anas ibn Malik bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha annya shorobar rojulu koiman bosnya Rasulullah sallallahu salam melarang untuk seseorang itu minum dalam posisi berdiri kemudian kotada mengomentari Anas ibn Malik kotada mengatakan fal akel kalau bagaimana dengan makan kata Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu zalika ashar au akhbath itu lebih buruk kata Anas ibn Malik kemudian direwet yang lain direwetkan oleh sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrobanna ahadun minkum koiman jangan sampai salah seorang diantara kalian minum dalam posisi berdiri fa'in nasya fal yastaki seandainya dia lupa maka hendaknya ia muntahkan hadis ini direwetkan oleh al-imam muslim para hadir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis juga yang direwetkan oleh sahabat ibn abbas radiyallahu ta'ala anuhuma beliau radiyallahu ta'ala anuhuma mengatakan syariban nabiyu sallallahu alaihi wasallam kaiman bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam minum dalam posisi berdiri hadis ini muttafakun alaih juga sebuah hadis yang direwetkan oleh umul fadl bahwasannya beliau radiyallahu ta'ala anha mengirimkan susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi berdiri di padang Arafah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil susu tersebut kemudian meminumnya dalam posisi berdiri hadis ini direwetkan oleh al-imam al-bukhari kemudian kabut syah radiyallahu ta'ala anha mengatakan dakhal alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shariba min fi kirbatin mu'allaqatin kaiman kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari kirbah atau tempat air minum yang tergantung dalam posisi berdiri kemudian kabut syah mengatakan fa kum tu ilaiha fa koto'tuh kemudian aku menuju bekas minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian aku potong kirbah tersebut atau tempat air minum tersebut kemudian para hadirin yang dirimati oleh Allah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang dirotkan oleh Ibn Umar radiyallahu ta'ala anuhuma bahwasannya beliau radiyallahu ta'ala anuhuma mengatakan kunna na'kulu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu namshi kami dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan dalam posisi berdiri wa nashrobu wa nahnu qiyaman dan kami juga minum dalam posisi berdiri hadis ini dirotkan oleh At-Tirmizi dan Ibn Majah dan disohikan oleh Al-Albani para hadirin yang dirimati oleh Allah sallallahu wa ta'ala demikianlah hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang minum dan makan dalam posisi berdiri juga hadis yang menjelaskan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam membiarkan para sahabatnya minum dan makan dalam posisi berdiri ketika kita gabungkan hadis ini maka para ulama mengatakan hukum minum ataupun makan dalam posisi berdiri adalah makruh tidak sampai dalam derajat haram bahkan para ulama mempunyai suatu kaedah apabila datang suatu hajat yang mengharuskan seseorang untuk minum dan makan dalam posisi berdiri maka itu mubah tidak mengapa karena ada sebuah kaedah bahwasannya makruh akan menjadi boleh apabila datang sebuah hajat wallahu ta'ala alam yuswab alam yuswab inspirasi emas sandri muda bangsa selamat menikmati selamat menikmati